Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Dodo Youtuber yang akan kembali membahas koin-koin kripto Crypto Machine Kali ini kita akan membahas NFT Sebelum kita membahas NFT, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dari Dodo Youtuber Kita langsung review untuk NFT, yaitu nftbooks.info Ini adalah nftbooks.info Kita langsung translate ya ke bahasa Indonesia NFT Books adalah proyek tentang NFT Untuk ebooks, buku, seni, musik, dan video NFT PS membayangkan untuk mengubah dunia, membaca buku, menjadikan lebih terjangkau dan lebih mudah diakses oleh banyak orang Di sini kita langsung bisa beli ya melalui Pancake Swap Kalian bisa beli melalui Pancake Swap, melalui Payment Smart Chain kalian, bisa melalui Trust Wallet atau Metamax Kemudian, apa itu NFT PS? Kami berambisi untuk membangun budaya yang beragam di komunitas kami NFT PS bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antar budaya Kami membangun platform untuk perdagangan NFT untuk ebooks buku seni NFT Books, NFT PS adalah token BSC yang diluncurkan pada 7 Juni 2021 NFT PS tidak hanya memungkinkan pembaca untuk membaca buku Dengan biaya terendah tetapi juga membantu penulis untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan NFT PS dibuat untuk menjembatani kesenjangan antara pembaca penulis sambil memberi investor kesempatan untuk menghasilkan keuntungan Dengan membeli, menyimpan token di dompet mereka, 2% dari setiap pembelian dan penjualan didistribusikan kembali di antara pemegang NFT PS membayangkan untuk mengubah dunia, membaca buku, menjadikannya lebih terjangkau dan lebih mudah diakses oleh banyak orang Kalau kita lihat disini ada gambarnya yaitu bagaimana NFT PS bekerja Disini ada utility bills, marketing, providers, aplikasi, dan payment menjadi satu terpusat di NFT PS Kemudian mengapa sih NFT Books ini? Buku merupakan kesana ilmu yang penting bagi setiap orang karena buku mencatat ilmu Dan nilai-nilai kehidupan yang telah dicari Dipelajari, dialami, dan diwariskan oleh para pendahulu generasi berikutnya Tapi ada masalah ya Masalah industri penerbitan buku saat ini mirip dengan industri penerbitan lainnya Misalnya, industri produksi film seharga 20 dolar dapat menonton ratusan film Tetapi berapa banyak sih buku yang dapat dibeli dengan 20 dolar? Sebagian besar keuntungan bisa hilang karena buku bajakan Lantas, apakah masalah buku bajakan karena pola pikir konsumen dan model tradisional itu sendiri? Kemudian, NFT Books mempunyai solusi Proyek ini lahir untuk mencari keuntungan Tetapi ini adalah keuntungan penulis, pembaca, dan investor Memungkinkan penulis untuk menjual buku sebanyak saat ini Dan masih memiliki penghasilan pasif dari waktu ke waktu Selama ada orang yang membaca buku, penulis tetap mendapatkan keuntungan Keren ya Jadi disini penulis bisa menjual bukunya di NFT Books Dan mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu ya Lanjut, membantu pembaca membaca buku senilai 1 per 100 hingga 1 per 1000 Lebih murah tanpa harus menghabiskan waktu mencari buku bajakan Membantu investor mendapatkan keuntungan dan berkontribusi kepada masyarakat Disini kertas putih atau wallpaper Karena kami baru saja memperbarui situs web kami Dan kami sedang dalam proses menyelesaikan wallpaper Jangan ragu untuk meninggalkan email Dan kami akan mengirim email kepada Anda setelah kami selesai menyelesaikan white paper Kita langsung cek untuk white paper ya Di bahasa Indonesia, kalian yang bisa berbahasa Indonesia Dan disini bahasa Inggris, kalian yang bisa bahasa Inggris ya Nah kita cek Ini adalah white paper dari NFT Books Saya sudah mendownloadnya Untuk pertama yaitu pengantar masalah lama masa depan baru Ekosistem, nilai, dan token NFT Books Peta jalan Disini dirangkum secara rangkum ya Tapi dijelaskan tadi sudah saya baca ya Di website itu sama saja untuk white papernya Ekosistem disini kita lihat untuk ekosistem Di dalam ekosistem itu sendiri NFT Books Menjadikan media sesimpel mungkin Untuk menjadi satu penulis penerjemah dan pembaca investor dan penyewa buku Menjadi satu di dalam NFT Books Kemudian kurang Audience kedua adalah leesor yang membeli buku dari penulis atau leesor lainnya Mereka mendapatkan keuntungan untuk menyewa hak buku yang mereka miliki Atau menjual kembali buku mereka kepada orang lain Siapapun bisa menjadi leesor Jika kondisi ekonomi baik audience Ini memainkan peran penting dalam tulang, punggung, NFT Books Mereka membantu memastikan keuntungan bagi penulis dan membantu pembaca Membaca dengan biaya yang semakin murah Kita lanjut ke websitenya Kami akan melakukan Ini adalah peta jalan kami yang akan kami ikuti untuk mengembangkan proyek ini Jadi peta jalan apa saja sih yang sudah dilakukan untuk NFT Books Tahap pertama untuk 2021 Peluncuran token Peluncuran situs web 2000 holder 3000 anggota telegram Kampanye pemasaran Listing di CoinGecko dan CoinMarketCap Kemudian audit Mereka sudah listing ya di CoinGecko dan CoinMarketCap Kalau kita lihat disini sudah ada di CoinMarketCap Mereka sudah ada Dan CoinGecko ini juga sudah listing ya Harganya berapa sih untuk di CoinGecko dan CoinMarketCap Harganya masih sangat murah Jika kalian lihat di aplikasi di website kalian Harganya itu segini ya Nolnya 6 kali Nol di belakang koma ada 6 Dan nilainya yaitu 24 Apakah NFT Books ini prospek kedepannya Nanti kita bahas Kita lihat chartnya nanti ya Kita bahas dulu ke websitenya Kemudian tahap kedua dari roadmap NFT Books Di 2021 ini 5000 holder ya Target mereka untuk tahap kedua Kemudian desain ulang situs web Anggota Telegram 10.000 Kempatnya pemasaran Kemudian holder Saat ini maksudnya Kemudian tahap 3 2021 Ekspansi Mereka akan melakukan ekspansi pemasaran besar-besaran Untuk pasar crypto NFT ini ya Kemudian desain ulang webs ke pasar NFT Books Pertukaran terdesentralisasi Daftar ke centralis exchange Awal 15.000 anggota telegram Kemudian 20.000 pemegang Kampanye pemasaran Tahap ketiga target mereka adalah 5.000 anggota telegram Kemudian 20.000 holder Kampanye pemasaran secara besar-besaran tentunya Kemudian tingkat kedua Di 2022 atau stage 1 NFT Books Mereka akan membuat sebuah NFT Marketplace ya Untuk NFT Books Yaitu Secuai rencana mereka Mereka akan membuat sebuah media Menyatukan penulis Penerjema Peminjam Pembeli Menjadi satu di dalam Marketplace NFT mereka ya Kemudian NFT Books Collection NFT Books Merchandise Store Kemudian daftar di 3 centralis exchange lainnya 30.000 anggota telegram Target mereka 30.000 anggota telegram Kemudian 50.000 holder Kemitraan pemasaran dan influencer Untuk tahap kedua Atau tingkat kedua Di 2022 atau tahap kedua ya Pengembangan proyek dan pemasaran Mereka melakukan ekspansi lagi Secara besar-besaran Di tahun 2022 Di tingkat kedua Di 2022 ya Kemudian Bagaimana untuk membeli Seperti biasa Kalian bisa menggunakan Metamax atau Trust Wallet Kemudian di Pancake Swap Pastikan kalian mempunyai Binance Smart Chain Di wallet kalian Kalian bisa Membelinya ya Kemudian Distribusi token NFT Books Dirilis ke publik Pada 7 Juni 2021 Diluncurkan di Binance Smart Chain Untuk menghemat biaya transaksi Bagi pengguna Memang ya Untuk Binance Smart Chain ini Biayanya sangat murah Untuk kita transaksi Untuk membeli coin-coin micin Atau coin-coin NFT Sejenisnya ya Kemudian untuk rincian Nama NFT Books Kemudian simbol NFT BS Kontrak cerdas Di sini kalian bisa Copy Untuk smart kontraknya Dan kalian bisa beli Melalui Pancake Swap Melalui Trust Wallet Dan Metamax Pastikan kalian memasukkan Smart kontrak yang benar Seperti ini Kemudian total pasokan mereka Yaitu 100 Quadroliun Dan yang dibakar Dibakar saat mulai Yaitu 20 Quadroliun Jadi tinggal 80 Quadroliun Karena sudah dibakar 20 Quadroliun Kemudian jaringan Binance Smart Chain Kalian harus menggunakan Binance Smart Chain Untuk transaksi Melalui Pancake Swap Kemudian biaya transaksi 4% 2% akan terbakar Dan 2% adalah hadiah Untuk holder NFT BS Kita coba cek Cek chartnya Di Pocoin Kita masukkan Ini ya pastikan Muncul seperti ini Ada logonya NFT Books Atau NFT BS Kita coba di Satu day Untuk time frame nya Wah ini Luar biasa NFT Books Mengalami kenaikan Yang luar biasa Saat ini ya Tapi disini Mengalami koreksi Saat ini Dan koreksi ini Adalah koreksi yang bagus Saat kita Ingin masuk ke NFT Books ini Karena Pasar sedang Mengalami koreksi Dan kita Akan masuk Di saat ini Biasanya Untuk Coin-coin yang Saya review Mereka akan Mengalami kenaikan Mengalami kenaikan Melebih Batas dari Titik tertinggi Disini Melebih Batas ini Jadi kalian Pastikan kalian Mengambil NFT Books Di saat koreksi Seperti ini Saat koreksi Seperti ini Adalah saat-saat Yang baik Untuk kita Mengambil NFT Books Dan akan Meroket terbang Kalau kita Lihat Disini market cap nya Sangat baik 1,3 juta dolar Atau 1.340.603 dolar 1,3 juta dolar Kemudian untuk Holdernya sendiri Kita cek Untuk holder Dari NFT Books Holdernya yaitu 6.668 Holder Dan ini Masuk sudah Di tahap kedua Dari NFT Books Yaitu masuk Masuk di tahap kedua Atau road map Dari NFT Books Holdernya sudah Melebihi Dari 5.000 Targetnya Kalau kita lihat Disini Sudah 6.668 Holder Ini sangat baik Saya cek Untuk Twitter nya Ini adalah Twitter dari NFT Books Saya akan Ikuti Untuk NFT Books Dan disini NFT Books Sangat aktif Untuk Tweet nya Ini 57 menit Yang lalu Mereka mengupload Video Kita kembali Ke chart nya Sekali lagi Tetap Saya ingatkan Sekali lagi Tetap Dior Do your own research Jadi kalian melakukan Research sendiri Untuk NFT Books Pastikan kalian Mengerti resikonya Untuk Cryptocurrency Seperti ini Koin-koin machine Seperti ini Koin-koin NFT Seperti ini Pastikan kalian Mengerti Bahwa setiap resiko Itu pasti ada Untuk koin-koin machine Seperti ini Dan selalu gunakan Uang dingin Uang yang tidak kalian gunakan Dalam waktu dekat Disini saya cuma Mereview Mereferensikan Kepada kalian Dan ingat Selalu jaga kesehatan Jangan lupa Rajin berolahraga Makan yang cukup Selalu Minum vitamin Minum susu Agar kita selalu sehat Agar kita bisa Menikmati hasil Investasi kita Di masa depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Untuk kalian semua Selamat menikmati Selamat menikmati